Dua penjambret HP, dikejar dan ditabrak korbannya, seorang sopir mobil pikap, di Jalan Peluit Raya Penjaringan Jakarta Utara, pada Jumat malam, 1 Juli 2022. Satu pelaku tewas di tempat, sedangkan pelaku lainnya sekarat. Peristiwa penjambret HP tewas ditabrak korban ini, bermula saat si sopir sedang mengendarai mobil pikapnya di Jalan Peluit Raya, dari arah gedong panjang ke arah Mall Emporium. Di tengah perjalanan, mobil pikap korban dipepet kedua pelaku yang berboncengan mengendarai Honda Scoopy, Bernopol B5510BEN. Salah seorang pelaku, langsung merampas handphone yang tengah digenggam korban, dan bermaksud melarikan diri. Korban pun tak tinggal diam, lalu berupaya menambah laju mobilnya untuk mengejar kedua pelaku. Sesampainya di depan rumah duka Grand Haven Pluit, korban langsung menabrak motor penjambret hingga kedua pelaku terjatuh di jalanan. Hal itu diungkapkan salah seorang warga yang melihat kejadian, Eko Tony, 24 tahun, yang sempat mengira kejadian itu adalah tabrak lari. Namun, ia melihat sang sopir pikap keluar dari kendaraannya, dan berjalan ke arah kedua pelaku yang sudah tergeletak untuk mencari handphonenya. Setelah mendapatkan handphonenya yang sempat dicuri, korban langsung meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, pelaku yang berperan mengendarai motor, tewas seketika di tempat, sedangkan pelaku yang dibonceng dalam kondisi sekarat. Motor yang dikemudikan kedua pelaku juga tampak ringsek parah dengan sisa-sisa bercak darah. Kendaraan roda dua itu hancur, setelah tertabrak pikap dan terhimpit truk trailer. Atas kejadian ini, kedua pelaku dibawa ke rumah sakir Atma Jaya, untuk penanganan lebih lanjut. Aparat polsek Metro Penjaringan, juga sedang menyelidiki peristiwa berdarah tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih.